Realisasi investasi di semester 1 2019 naik 9,4% dibanding periode yang sama pada tahun 2018. Realisasi investasi pada semester 1 2019 didominasi sektor infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, pembakit listrik, dan konstruksi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengumumkan adanya pertumbuhan realisasi investasi yang terdiri dari Penanaman Modal Asing atau PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN. Sepanjang Januari-Juni atau semester 1 2019, realisasi investasi tumbuh sebesar 9,4% dari Rp361,6 triliun menjadi Rp395,6 triliun. Total investasi terdiri atas realisasi PMDN Rp182,8 triliun atau naik 16,4% dan realisasi penanaman modal asing Rp212,8 triliun atau naik 4,0% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. BKPM juga merilis realisasi investasi periode teriwulan 2 2019 mencapai Rp200,5 triliun atau naik 13,7% dibandingkan dengan periode yang sama 2018. Selama teriwulan 2 2019, realisasi PMDN Rp95,6 triliun atau naik 18,6% dan realisasi investasi PMA Rp104,9 triliun. Naik 9,6% dibandingkan dengan periode yang sama 2018. Seperti saya sudah laparkan sebelumnya, di bulan bulan terakhir 2018, dari diskusi dengan investor, kami sudah mendeteksi pemulihan kepercayaan atau confidence yang mulai pulih perusahaan multinasional, mulai menyesuaikan dengan suasana perandangan dan mulai ada optimisme bahwa perandangan antara Tiongkok dan Amerika bisa diselesaikan atau minimum dampak negatifnya bisa dikelola, dibatasi, dan investasi pun mulai pulih. Berdasarkan sektor, realisasi investasi masih didominasi sektor infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, pembangkit listrik, dan konstruksi. Realisasi investasi terbesar masih di Pulau Jawa, yaitu Rp218,1 triliun, tumbuh 5,8% dari periode yang sama tahun lalu. Investasi di luar Pulau Jawa Rp177,5 triliun. Robi Kurniawan, Berita Satu, Jakarta